Halo Mo, apa kabar? Sekarang saya sudah berada di Gunung Tukung ini ya Dan ini pemandangannya bagus sekali, udaranya sejuk, segar Dan juga banyak ini Sarang burung, mari kita lihat ya sarang burungnya Lihat lebih dekat ya sarang burungnya ini Ada anaknya bangga ya Ternyata disini Ya kita mulai menanjak lagi nih ya Jalan lagi, jalannya ini sangat-sangat melantak nih Tapi sih pemandangannya bagus sekali ya Oh ya tadi sebelum saya naik ke gunung ini Saya diberitahu sama warga katanya Di gunung ini lumayan angker Dan katanya banyak yang tersesat dan banyak yang hilang Dan juga katanya disini ada sosok penunggunya yaitu sosok kakek-kakek Dan juga ada macan tutul dan macan kumbang Tapi binatang-binatang itu disini dilindungi dan dikeramatkan ya Wah, langsung di sitmo lah Salih banget manjat Kopios keringetnya Kedengeran kan tadi ada burung Disini terlihat burung Ya guys Disini saya melewati Aliran sungai kecil Bagus juga ini Disini banyak percapangan Ini ke kanan, ini ke kiri Ini si bingung nih Kita cek dulu ya Ke kanan itu seperti apa Wah kayaknya mentok nih sungai Pokokalunggalan lewat sini Membusung Hei Hei Atau juga jalannya Wah banyak sarang burung tuh Kita coba cek Pada berbang Tadi ada adik dari santuh Suka tau ada anaknya Coba lihat Wah bener nih ada anaknya tiga nih Entah ini Anak burung kutilang Atau burung sendet ya Sekali lagi Saya tegaskan ini bukan area saya Jadi saya belum paham Jalanya dan daerahnya ini Buset Saya kayak denger suara geraman ini ya Coba cari ya Apa itu Tapi dari sini Cek ya Saya tau ada Nah alhamdulillah Pertama itu ya Saya Bertemu dengan ini Mbah Mbah Kelundang ini Bener sekali ini Yang dikatakan orang-orang di bawah Ini warga di bawah katanya Memang ada penunggunya Yaitu sosok hitam ini Dan ini sangat dikeramatkan Ini sangat dirindungi disini ya Dan Perlu diketahui ya Kalau Apa Pertemu seperti ini Jangan lari nih Harus diem Berdiri Dan jangan bawa senjata lah ya Dan Kalau kita Berbalik atau Berlari itu Malah dia mengejar Karena Otomatis Apa Target yang Untuk diserang itu adalah Tengkuk kita Tengkuk manusia Dan itu sebaiknya kita memang Harus berdiri Dan jangan melatap matanya Sudah mentok ya Jalannya Ini Sangat sulit untuk dilewati ya Karena ini sebuah wilayah saya Jadi saya Belum bisa Belum berani Dan karena saya juga ini sendirian Dan saya akan coba Cek yang kiri ini Gimana ya Ini kan Saya tadi Kecek yang kanan ini ya Kirinya Terjal banget Gak ada Sejak kaki Mana jalannya tadi ya Aduh Oke guys Saya sudah jalan hampir Satu jam ini Jauh banget Sudah Sudah Raku ini Bicara Aku bukan Kau Ini Amat Sama sekali Tidak kelihatan Saya banyak Tidak kelihatan Pendatang-pendatang ini Masih eksis Ya disini saya Dapatkan pemandangan indah Dari atas Wih Hatem Terhadu Nah kawan-kawan Sekarang posisi saya sudah berada di ketinggian ini ya Pastinya Nah itu Pemandangannya Bener-bener sangat indah Ya mungkin perjalanan saya hari ini Sampai disini saja ya Bukan berarti saya menyerah Tapi ini adalah awal dari Perjalanan saya selanjutnya Dan ini akan menjadi Bukti Bahwa saya pernah kesini Dan saya akan Kesini lagi Dan akan melanjutkan perjalanan lagi Yang lebih liar lagi Bagaimanapun Apapun yang menjadi Jati diri Anda Pertahanankanlah Sampai mati Itu adalah harga diri Anda Walaupun Anda Tidak sampai Ketujuannya Minimal Anda sudah Melakukan perjalanannya Dan berjuang Untuk itu Terima kasih Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih